Intro Dulu gue gak pernah percaya bahwa menjadi cantik, langsing, dan diperhatikan semua orang adalah sebuah hal yang menyenangkan. Dulu juga gue sering ngejudge bahwa orang-orang yang begitu cuma model skincare mahal dan makeup aja. Tapi, semua itu berubah. Saat sekarang gue sadar bahwa menjadi cantik itu pilihan yang diinginkan semua orang, termasuk diri gue sendiri. Stop! Ini bukan gue. Ini baru gue. Kedua kali kita bertemu, hatiku semakin tak menentu. Karena ku rindu, tapi ku malu. Ingin ku ungkapkan perasaanku. I think I'm in love with you, girl. Cause you are my own. You are my everything. Cause you're the wizard. I'm with you, oh my life. Be the last girl for me, and you will see. Ami, ayo buruan. Buruan harus berangkat sekarang nih, sarapannya disana aja deh. Iya sayang. Dua kali kita bertemu, hatiku semakin tak menentu. Karena ku rindu, tapi ku malu. Yuk, kominusnya. Ucapkan perasaanku. I think I'm in love with you, girl. Do you want my own? Put. Kenapa sih? Kok malah bengok? Udah, yuk. Mami antri ke kampus. Ini kan hari pertama kamu ke kampus kan? Nanti telat lagi, yuk. Mami, Mami, Mami. Mami kok segane-gane deh. Iya, ini hari pertama putri ke kampus. Tapi gak gini dong penampilannya. Kenapa memangnya? Apa ada yang aneh? Tunggu. Rapih kok. Cantik. Gak malu-maluin kamu lah. Iya, gak malu-maluin. Tapi, tapi ini lebay banget penampilan kayak gini, Mami. Sayang, Mami itu harus cantik ya. Biar kamu juga gak malu kalau jalan sama Mami. Ya terserah Mami. Intinya putri gak suka penampilan Mami kayak gini. Emang Mami lupa dulu kejadian waktu di sekolah? Putri, Bapak sudah bilang berkali-kali. Kalau dapet tugas dari sekolah itu harus segera dikerjakan. Iya, saya minta maaf, Pak. Saya janji gak bakal ulangin lagi. Gak bisa, putri. Sayang, permisi. Ada aku dengan anak saya. Udah deh, udah. Putri mau berangkat sendiri aja kalau gitu. Eh, putri. Terus kamu maunya gimana? Mami tuh harus apa, sayang? Mami boleh nganterin putri. Tapi lepas dulu hair extension, bulu mata, semuanya yang bikin Mami jadi pusat perhatian. Bisa? Gak bisa, kan? Mami berpenampilan cantik kayak gini, karena Mami kan brand ambasador salah satu kosmetik. Jadi itu tutupan kerjaan Mami, sayang. Eh, terserah Mami alasannya apa? Putri gak mau tau. Intinya Mami gak boleh datang ke kampus putri. Udah, putri mau berangkat, saya ke ojek. Eh, eh. Kok dia mau ke ojek sih? Biar cepet. Entah kenapa gue ngerasa nyokap gue berubah sejak boku gak ada. Apa gue salah nilai semua ini? Udah dong, put. Jangan nangis terus. Gak capek apa. Jangan-jangan. Lo nyuruh gue ke sini. Pengen nemenin lo nangis doang. Ih, pansul. Gue tuh sedih banget total. Nyokap gue itu gak kayak ibu-ibu pada umumnya. Lama-lama gue capek kalau nyokap gue gini terus. Gue malu. Tapi, kalau dilihat-lihat, Nyokapnya emang cantik, Cetar, Badai, Membalas sih. Dulu dia gak kayak gini-gini banget. Sebaiknya pokok gue meninggal, Pokok jadi berubah. Nyokap gue berubah setelah bokap gue meninggal. Iya. Apa jangan-jangan? Nyokap gue mau nikah lagi? Hah? Anak-i, A-а... Anak-i. Ben anak-i. Bunya buka baru. Anak-i, Anak-i... Anak-i. Anak-i. selamat menikmati baru kali ini nih seorang depon ditinggal cabut sama cewek mawa sabar ya pon what? kenapa sih lo? biasan banget deh kabur pas tuh cowok kasih sapu tangan baru sapu tangan gimana ceritanya kalo cincin? pingsan kali lo ih, panci berisik lo udah udah udah, kita balik ke topik awal aja gue harus gimana lagi nih selanjutnya eh, tapi kalo dipikir-pikir cowok itu ganteng juga ya jangan sampe talia curiga kalo gue nakser berat sama tuh cowok mukanya gayanya, baiknya setengah bikin gue mau pingsan put? ih, apaan sih lo ngebahas-bahas tuh cowok? udah, udah gini kayak gini sekarang pertanyaannya gue mesti gimana nih selanjutnya? kalo ternyata nyokap gue menikah lagi oke yang pertama apa harus lo lakukan adalah putri, boleh gak minta di makeover? enggak, enggak sayang ih, kok enggak sih Mi? putri kan cuma minta di makeover doang kok pokoknya kalo mami bilang enggak ya enggak dong sayang lagi kamu kenapa sih kok tuh ngantung benan? lagi falling in love ya? ih, kok falling in love? aku tuh beneran mau di makeover bukan karena falling in love oh, berarti selama ini mami makeover itu karena mami lagi falling in love? iya? kok gitu sih? iya iyalah kenapa lagi coba alesannya? apa? BA? BA kosmetik? atau serikat kontrak? gak sih tau gak Mi? gini loh sayang anak mami ini kan udah cantik ya kan? mami pengen kamu tetap terlihat natural jadi gak perlu di makeover la la sakura look mami selalu aja pake alesan ini zaman sekarang kamu coba perhatiin deh para make up artis di luar sana mereka tuh pasti pengennya natural look dan flawless gak yang menor-menor kayak gitu karena mami tau anak mami udah cantik jadi gak perlu lagi di bles-bles ya? karena cantik harus beris ini bukan dengan aku ya iya Mi tapi kan betul tuh rasanya pengen gitu nyoba rasanya di halo? oh iya 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 sekarang-sekarang aku ke sana ya oke sebentar nih pengen serakat sekarang ya cuman 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 hai hai halo aku sangat sekarang kesalnya iya iya next lu langsung jalankan rencana kedua kelihatan aku disitu oke oke iya aduh sorry lama ya biasalah udah besok makanan? Tidak, betul nggak dong? Tidak, kayaknya aku... Hai semua! Eh, ini mungkin pada bingung semuanya aku siapa, disini aku malah. Ini aku puter, aku anak... Mami, apa sih Mami? Kau tuh ngapain sih kesini? Ya aku mau kenalanlah sama temen-temen Mami, kenapa? Emang salah? Ya enggak. Oh, Mami malu aku kesini. Bukan gitu, ini kan semua temen Mami. Ngapain kamu kesini menerim diri coba? Ya emang kenapa? Aku tuh mau tau Mami berteman dan bergaul sama siapa. Makanya salah, Mami aja pengen tau aku berteman dan bergaul sama siapa. Tapi beda konteksnya. Kalau Mami tuh beratau kamu bergaul dengan siapa aja. Oh, jadi aku nggak berhak gitu. Aku nggak boleh tau Mami berteman dan bergaul sama siapa. Mami tuh berubah banget tau nggak sekarang? Mami peduli sama aku, Mami ken sama aku. Mami mikirin aku. Sekarang di latar Mami tuh cuma make up, kerjaan, apil cantik itu doang yang Mami pikirin. Shhh, shhh, shhh. Oh, gajah-gajah kenceng dong. Ah, takut serah Mami lah. Eh, Putri, Putri, Putri. Hai, sorry, sorry, sorry. Itu anak kamu. Kamu juga punya anak. Tadi bukan-bukan-bukan anak aku. Jadi gimana ya, saking deketnya, jadi dia manggil aku Mami ya. Anak aso gitu lah. Oh, Mami aso. Iya, aku belum punya anak. Mami gue tuh sekarang berubah banget tau. Ini sih kayaknya udah nggak ada solusi lain, Put. Siapa tau emang nyokap lu lagi butuh pendamping atau temen? Temen? Kan ada gue. Emang ya gue kurang apa jadi temen? Sempat harus masukin orang baru segala di keluarga ini. Lah yang sabar ya. Terus harus gimana dong tau? Gimana nangis temen ya? Gimana gue bisa? Tenang. Jokap gue tuh mau nikah lagi. Ya kalau udah tegar setakdena bagaimana? Nggak mungkin kan lo mau ngaling ke bagian bokap lo. Dengok... Papi, Papi apa kabar? Terkangen banget sama Papi. Happy Birthday Putri Happy Birthday Putri Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Putri Terikah menangkapi Ku merelungi Kisahku Kisahku In me Okay Kisahku Kisahku Hai... Hey, kamu okey? Okey Hai... Hai... Ya? Ya? Btw, aku udah faham Ini... Masnya... Salah alamat ya? Oh, enggak. Aku kesini emang sengaja buat ketemu sama kamu Kenapa kok tegang gitu kamu sakit ya? Cowok ini bukan yang kemarin di kampus Kenapa semakin gue liat deket gini Dia jadi makin ganteng Astaga... Gue kemana nih? Dev, kamu udah dateng? Hai... Hai... Tadi ngasar enggak? Enggak kok, jalannya gampang Harus rapi dong, itu kamu pergi Hehehe Halo... Sayang, kamu kok bengong sih? Udah kenalan belum? Kenalan dong sayang? Eh, Putri... Sorry... It's okay Kenapa nangis lagi sih? Kenapa nangis dong? Gue nyesel banget kenapa tadi gue gak kenalan sama cowok tadi Tapi... Oma... Ya udah sih Putri, realitis aja Pendem semua kayak ingin lo dalam-dalam Loh tuh temen gue apa bukan sih? Lagian ya, itu cowok kan satu kampus sama kita Minimal tuh, kita bisa aja ngancem atau ngarang dia biar jauh-jauhin si nyokap gue Lo inget gak kejadian Gali pas SMA? Gue kan naksir banget sama Gali Taunya Gali dateng kesini cuma gue yang ketemu nyokap gue Halo... Halo... Tante... Gali... Dari tadi? Iya Tante lumayan Ayo dah, silahkan duduk Mami... Mami kenal sama Gali Kalian tuh berdua saling kenal Ya Mami kenal dong sama Gali Kan Gali ketua oksis kamu kan? Iya... Maksudnya... Bisa akrat Udah deh Sayang Mendingan kamu bikin minum deh buat Gali Ya, ayo minum dong Satu aja Ya... Kok kebayang dong pasin pake tapinya gimana? Iya ya? Iya sakit banget Ya gimana mau ngancem? Kalo dikasih sapu tangan aja kabur Talia Lo tuh harusnya sebagai temen support gue, semangatin gue Bukan malah matiin kayak gini Hello put Kalo cowok itu suka banget sama nyokap lo gimana? Bodo amat Sebelum jenur kuning melengkung Gue bakal pepet ke cowok Gue bakal pejar terus Yang penting Kapue Kalo boleh nikah lagi Walaupun lo harus bersaing sama nyokap lo sendiri Hai Sayang Hai Sayang Ini aku bikin sandwich buat kamu spesial Kamu harus cobain ini ya Hai Bipun Aduh jangan-jangan gak usah Ini kayaknya udah basi deh Aku udah siapin spaghetti Eh gak bisa dong Coba ini dulu Hmm Enak kan Enak ini ya Eh ini apa Ini juga gak usah gak usah Ini tuh Sayang Aduh ini aja ini Ini lebih enak Lagi 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 Nah kira-kira kayak gitu gambarannya Pasti gue lah yang bakal menang Sebenernya kan gue lebih muda dari Mami Pokoknya nanti itu gue bakal deketin tuh cowok Gue bakal pepet terus Gue kasih perhatian Gue baik-baikin Siapa coba yang gak lulu Dia keteng Talia 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 Bangun dong Gue lagi cerita juga Lo dengerin gak aku cerita apa Iya denger Lagian ya Gue yakin pasti lo bisa ngalahin Mami Lo yang super cantik itu kok Tapi Lo harus hilangin rasa takut lo Dan keringet dingin lo itu Pas ketemu cowok cakep Ah Gue mau tidur Cobain Cobain Gimana? Enak banget Enak kan? Enak Kayaknya lah Gratis Panasih loh Wah Wow Gimana nih Enak banget Tante Enak banget Tante Nanti bikinin aku lagi ya Ketagihannya Masih ada kok? Masih mau? Boleh banget Halo Eh Halo Tante 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 Sayang, hari ini Mami pulangnya malam ya. Mami mau meeting di kantor papi. Ada yang mau diselesaikan? Putri ikut, Mi. Ngapain Pak mau ikut? Ya, Putri mau mastiin aja kalau harta warisan papi itu nggak jatuh ke sembarang orang. Kenapa? Emang Putri salah kalau kayak gitu? Enggak kan? Mi, Putri itu ampuh waris tunggal. Dan umur Putri juga udah cukup. Talia, Putri kenapa ya? Akhir-akhir ini kau suka marah? Nggak tahu Tante. Nanti coba Talia yang bicara sama Putri ya. Iya, Tante. Kau kesel banget deh, Tal. Ya, gue pengen tahu ya soal warisan. Ada aja langasannya. Kau nggak ngerti lagi deh. Kau tahu kenapa sih sekarang itu jadi berubah? Yaudah, lo sabar aja. Sabar-sabar apa? Sabar mulu, gue. Aku boleh ngobrol bentar nggak sama kamu? Putri! Kau lo tuh cowok jadi buka pili gue. Berarti nanti gue bakal serumah dong sama dia. Aduh, gimana ceritanya juga mbak? Gue serumah, semua jauh sekabus, yang nikah sama nyokap gue. Nggak, nggak, nggak. Jahat banget sih lo ninggalin gue. Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, 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 shhh. Gue mau nepon orang. Dim. Halo, Om Rian. Kita ngapain sih, Put? Yaudah, dim aja. Ntar juga lo tahu. Oke. Hah? Hai, Putri. Om! Putri, apa kabar? Baik, Om Putri. Om masih ingat sama Putri? Ya, Om ingatlah. Kan kamu sama papi itu dulu deket banget tuh kayak perangpun. Dan kan Om juga sahabatnya mau rumpapi kamu. Oke, so, ini kenapa kalian datang ke kantor Om kayak gini? Ada apa? Jadi gini, Om. Sebenernya dari dulu itu Putri sadar kalau Om itu deketin mami aku. Cuman dulu Putri kurang setuju, Om. Tapi sekarang Putri setuju kalau Om deketin mami lagi. Oke, Putri. Kamu cukup frontal yang ngomong kayak gini. Ya, memang Om ini nyaman sama mami kamu. Om senang sama mami kamu. Tapi kan kamu tahu sendiri, mami kamu tuh orang yang gak gampang untuk deketin. Hah? Enggak, Om. Enggak. Enggak akan tahu. Enggak, enggak. Enggak, Om. Putri tuh tahu banget mami orangnya gimana. Mami aja sering bawa cowok ke rumah. Sekarang Putri janji Putri bakal bantuin Om buat deketin mami lagi. Gimana? Om setuju gak? Dari mana kamu? Jam berapa ini? Kenapa baru pulang malam-malam kayaknya? Apaan sih, Mi? Biasanya juga mami balik malam bawa cowok gak jelas ke rumah. Apa maksud kamu? Mami tuh kok... Apa? Mami mau bilang karena mami itu lebih tua dan aku cuma anak umur 18 tahun, jadi mami bisa senaknya gitu. Putri tuh makin ngerasa, sekarang itu mami jadi egois, tahu gak? Ini semua itu harta papi. Tanpa adanya papi, mami itu bukan siapa-siapa. Jadi mami stop deh senak hati kayak gitu. Kok diem? Udah demi, gak usah sosok-sosok nangis segala. Putri tahu kali mana air mata palsu sama putri. Buatnya cukup! Apa? Mami mau tampar putri? Iya. Mami berusaha buat perhatiin kamu. Ini kan yang kamu mau? Tapi kenapa setiap mami perhatian sama kamu selalu salah di mata kamu? Ya karena mami itu sosok bener. Mentang-mentang papi udah gak ada, mami jadi senaknya kayak gini. Ingat ya, Mi? Aku gak bisa tinggal diem terus kayak gini. Putri? Putri? Rupa rasanya udah kayak neraka, tau gak? Ini semua tuh gara-gara beronong gitu. Enggak. Aku gak bisa kayak gini. Om Rian. Enggak, dong. Halo Putri? Ada apa? Om Rian. Kamu kenapa kok? Suara kamu sedih begini? Om, ini mama berubah banget sih kami sekarang. Padahal ini lo gak kayak gini. Sekarang mama selalu aja keras dari yang paling bener. Iya, iya. Tapi kamu gak boleh sedih seperti ini, ya. Kamu tengahin diri kamu dulu. Pokoknya... Om Rian. Terus maksimal begini, ya. Iya, Om. Aku terberharap semoga... Mami udah bisa berbahaya, udah lebih baik. Kok udah sama Om? Iya. Semoga ya. Pokoknya Om akan melakukan yang terbaik buat kamu dan juga buat Mami. Dan yang bikin kamu dan Mami bahagia. Oke? Makasih ya, Om. Putri jadi ngerasa... ...punya sosok papa lagi. Yaudah, sekarang kamu seterahat. Ini udah malam. Waktunya tidur, ya. Goodbye. Iya, Om. Makasih ya, Om. Putri adalah cara instan buat aku dapetin Susan. Rezeki memang gak kemana. Dulu Susan mendap aku, sayang. Tapi sekarang... Susan gak bakal berkutip lagi. Sayang, sarapan yang banyak, ya. Mami gak sesuai baik sama Putri. Gak segampang itu Putri menerima alasan Mami soal kejadian semalem. Putri, put. Put. Putri, putri. Dengan ini Mami, dong. Malafin atas sikap Mami semalem, ya. Mami akui... ...sikap Mami itu terkesal mengintimidasi kamu, ya. Tapi Mami gak bermaksud untuk... ...melakukan pembenaran semua sikap Mami. Mami ngelakuin itu... ...karena Mami berusaha untuk perhatian kamu. Karena Mami sayang banget sama kamu. Putri makasih karena... ...Mami udah peduli sama Putri. Tapi sebenernya Mami... ...gak perlu selebahi ini. Putri tuh udah 18 tahun. Udah dewasa. Jadi gak perlu terus-terusan Mami soker sama aku. Lagian di dunia ini yang cuma sayang dan tulus sama Putri. ...cuma almarhum Papi. Sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, dong, nak. Mami sayang sama kamu. Sekali lagi Mami minta maaf, ya. Mulai sekarang... ...Mami akan memahami anak Mami sudah dewasa. Dan gak berhak diintimidasi kayak gitu. Iya. Oke. Putri bakal maafin Mami. Tapi ada satu syarat. Tidak apa sih lo? Kira gak amat. Tau gak sih, Tal, gue seneng banget. Akhirnya nyokap gue nerima... ...syarat tajuan dari gue. Hah? Serisan. Iya. Terus? Nyokap lo mau? Tapi kalau gue pikir-pikir... ...emang Tubrono gak ada niatan buruk sih ke nyokap lo? Dih, apaan sih, Tal? Kok tiba-tiba jadi dukung dia gitu? Gak-gak. Udah lah, gak usah dibahas. Tadi lo mau ngomong apa? Syarat. Iya. Jadi gini-gini. Jadi sebenarnya nyokap gue gak langsung mau sih. Lebih tepatnya dia gak punya pilihan lain, jadinya ya dia terima aja. Tapi kan yang penting diterima, kan? Iya sih. Akhirnya, strategi kita berhasil dong. Nyokap lo lulu dan nerima keman lo. Keman lo! Terus. Wuuuuh! Pokoknya lo harus traktir gue ya. Iya, udah gampang gitu. Lo mau apa? Gue traktir. Kenapa kok? Kayaknya mukanya agak sedikit tegang gitu ya. Iya, karena ini awal aku balikin sama Putri setelah kejadian kemarin. Aku gak ngerti juga ya kenapa sih Putri kok tumen-tumbenan pengen makan malam berdua di luar sama aku. Oh iya, nanti kamu drop-in di itu aja ya, di parkiran ya. Sorry, jadi ngerepotin kamu. As always. Bisa, Kak. Silahkan, ya. Isi. Iya, Kak. Reservasi atas nama Putri, nomor berapa? Meja nomor 25, Kak. 25? Di sana, Kak. Oh iya, terima kasih, Kak. Silahkan, iya. Sama-sama. Sama-sama. Halo, Mi. Halo, Mi. Halo. Oh iya, ini Putri ada yang mendadak tugas yang harus ngumpulin besok. Tidak bisa kerjain secepat mungkin. Yaudah, maaf ya Mi, ini Putri lagi buru-buru ini lagi ngerjain tugas nih. Yuk, 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 bye. Bye. Wuput. Akhirnya kita berhasil juga. Ini pasti nyokap lagi panik dan bilang kalau ada nyanjian sama gue bukan sama Om Rian. Semoga aja nyokap lo sama Om Rian bisa jadian. Terus nikah deh, biar lo sama suberondok. Halo ya. Dev, kamu bisa balik lagi kesininya? Oh, gitu ya? Oke, oke. Sekarang Dev, putar balik ya. Ah, Susanne. Susanne, tunggu-tunggu. Susanne, kok mau kemana? Ini semua Putri yang nyiapin lo buat kita. Kita hargain lo usaha Putri, ya? Putri? Iya. Putri nyiapin ini semua supaya kita bisa makan malam bareng. Dan Putri mau aku deket sama kamu. Dan gak ada salahnya kita deket, kan? Kita kenal sudah lama dan kita kenal baik. Karena menurut aku gak ada salahnya kalau kita menjalin hubungan. Ayo. Kenal sopan ya? Ya, aku cuma ngajaknya ngapain disiapin sama Putri, kok. Aku gak terima tahun yang kalah. Oke, tapi sebentar aja, kok. Ayo, ayo, ayo. Apa sih? Apa sih? Sebentar aja. Bisa, kalau gak mau gak saya paksa. Pesan! 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 Siapa tuh anak kecil? Misi kita udah 80% berdekati berhati-hati. Kira-kira mereka lagi ngapain, ya? Siapa, Pak Rian? Hai, Om Rian. Gimana, Om? Udah ketemu Mami, kan? Halo, Putri. Rencana malam semua kacau. Jadi, ini gimana sih kamu next-nya? Harus aturin lebih baik, dong. Aduh. Maaf ya, Om. Putri gak tau kalau bakal kayak gitu. Yaudah, ini Putri coba hubungi Mami, ya. Ya, maaf ya, Om. Oke. Ada apa, Put? Mental total. Gue balik dulu, ya. Mau kemana, loh? Put! Putri! Eh, Bi, Bi, Bi. Iya, Neng. Ini Mami udah balik belum? Belum, Neng. Dikirain Mami perginya sama Neng. Enggak, Bi. Yaudah deh, kalau kayak gitu. Neng, Neng. Semua kerjaannya udah beres, udah rapi. Bibi pamit dulu ya, Neng. Yaudah, Bi. Sampai besok pagi, ya. Makasih ya, Neng. Putri! Tadi kan kamu janjian sama Mami dinner di luar. Kenapa kamu disini? Hah? Coba jelasin sama Mami. Kenapa? Putri itu ngelakuin ini untuk kebahagiaan Mami. Kebahagiaan buat Mami? Maksudnya apa? Aku gak mau Mami tuh ngebawa berondong lagi ke sini. Tolong dong, Mi. Cowok berondong itu bisa apa sih selain ngabisin harta, Papi? Astaga. Jadi selama ini kamu ngira Mami ada hubungan spesial sama Devon? Iya, iya, Mami. Semua orang pasti pada mikir kayak gitu. Semua pasti pada mikir kalau Mami itu punya hubungan spesial sama Devon. Devon sayang namanya. Ya siapa yang mau Devon, Devon, Davina, kayak. Tak peduli. Intinya pasti itu cowok itu punya nilai jelek sama Mami. No. Kamu salah. Devon itu orang yang baik. Justru Mami mau jodohin sama kamu. Hah? Jodohin sama Putri? Iya, sayang. Hah? Gak mungkin. Putri gak percaya. Kok lah yang manteng di jodohin sama Putri? Terus kenapa Mami ngehindir dari Om Rian? Kenapa? Karena kamu tuh gak ngerti. Ah, udah deh, Mi. Kau sepenuhnya kelesan. Berarti kan ini udah jelas kalau Mami itu pengen nggantiin posisi Papi dengan berondong itu. Pakai segala hal yang semua di jodohin sama Putri. Alah. Adulah. Capek, Putri. Putri, Putri. Mami gak bercanda ya? Mami serius lah. Kamu kenapa sih kayak begini? Tuh kan? Terus aja Mami salahin aku. Emang aku tuh cuma jadi sumber masalah di hidup Mami. Jadi ngapain aku di rumah? Oke, oke, oke. Oke. Kalau kamu mau pergi, silahkan. Tapi kamu janji kamu pulang ke rumah. Jelangin ke luar. Putri. Salah banget deh. Masa Mami ngasih alesan katanya gue mau dijodohin sama si Devon? Masa ius? Berarti itu cowok bakal buat lo? Ya gak mungkin lah, Talia. Ini tuh cuma alasan Mami doang. Tapi kalau beneran gimana? Lo percaya deh sama gue. Ini tuh cuma alasan Mami, speaknya Mami doang. Buat ngendarin keinginan gue untuk nyatuin Om Rian sama Mami. Mungkin juga sih. Terus, rencana selanjutnya ngomong gimana? Pokoknya gue gak bakal nyerah buat nyatuin Mami sama Om Rian. Sayang, kamu sarapan dulu dong. Mami udah masaking kesempatan kamu. Nanti dulu deh, Mak. Ini tuh putri buru-buru. Hei, Tante. Pakai nyatuh segala. Udah cepetan. Tante, aku pamit ya. Iya, iya. Yaudah hati-hati ya. Tusan. Put, lo yakin bakal bisa. Iya, lo kira gue pernah sama? Mana gue tau bisa apa enggak? Edoin aja bakal berhasil. Ya, tapi setidaknya segala sesuatu itu harus ada hipotesanya. Berhasil atau enggak? Riset deh lo. Nih, mending lo bantuin gue nih. Apa? Basing lo bantuh. Nih, setidak lo bantuin. Tempelin disitu. Oke. Keren juga lo. Gak nyangka gue punya temen sepintar lo. Hei, siapa dulu putri gitu loh. Lo harus akuin ide gue itu tuh selangkah lebih maju daripada lo. Wee, iya, iya. Lo ngapain kamu kesini? Ngomong aja sekarang. Gue gak punya banyak waktu. Susan, kenapa kamu kayak gini sama aku? Dan kenapa kamu selalu menghindar? Aku ini sahabat baiknya mas Brandon, Susan. Apa kamu bilang? Sahabat? Mana ada sahabat yang saling memanfaatkan sahabatnya? Susan, sebenernya aku itu... Udahlah ya, aku gak mau denger penjelasan kamu lagi. Sekarang kamu keluar dari rumah aku karena aku mau ke kantor. Susan, Susan, Susan. Please, kamu tenang dulu. Kamu jangan emosi dulu, ya. Apa yang kamu denger dari luar sana itu gak benar. Sekarang kalau kamu gak ngerasa, kamu gak usah repot-repot pembelaan diri kamu. Dan kamu gak usah panik kayak gini. Enggak, aku gak panik. Aku cuma mau jelasin sama kamu supaya kamu gak salah paham. Ya? Kamu tahu? Putri dateng ke aku, dia nangis-nangis. Dia sedih banget. Dan putri mau aku jadi papinya dia. Tolong gak susah. Kamu jadi ibu jangan egois seperti ini. Pikirkan putri. Karena putri butuh sosok papi. Ya? Tolong berpikir. Ya. Aku juga salah sama putri. Aku terlalu sibuk dengan kerjaan aku sebagai benar mas agar. Sampai aku lupa kalau putri ternyata masih butuh perhatian aku. Ya. Aku ngerti. Dan aku melakukan ini semata-mata karena putri. Bukan karena kepentingan pribadi aku. Semua untuk kebahagiaan putri. Susana. Mulai sekarang. Kamu gak sendirian menghadapi ini. Akan ada aku di santi kamu. Ya? Susana. Aku yakin. Sebentar lagi kamu pasti akan bertekuk lutut sama aku. Dan menerima aku sebagai suami baru kamu. Sampai jumpa dirimu. Maaf jalanan rusak. Jalanan rusak. Cari rute lain. Masa jalan normal-normal aja? Maksudnya yang rusak ya? Masa udah gak beres nih? Rute normal juga. Jangan. Jangan dibuka dong portalnya. Jangan. Jangan. Putri kamu ngapain disini? Gue... Gue... Gue mau ke kampus. Gue mau ke kampus. Gue... Gue ditelat banget nih ini kayaknya. Lo... Lo... Lo disanterin gue gak? Santerin ke kampus? Iya. Bentar ke kampus. Yaudah. Bentar ya. Dia angkat lagi. Biar aku lapin kamu, oke? Tangan dulu tuh. Tumpah dulu. Jangan gosah. Gosah. Put. Kamu aneh banget Putri. Kayaknya si Putri bakal berhasil tuh. Gue coba tadi. Iya. Mau pergi. Ih. Katanya best. Aku ninggalin gue sih. Put. Kok kamu lagi? Kok bisa sih penyakit lu gak sembuh-sembuh? Kalo kayak gini caranya lu bakal jomblo terus. Kenapaan sih lu ngatain gue jomblo? Gue tuh gak tau tadi. Tadi tuh ngalir gitu anjir. Gue tiba-tiba gugup depan lu cowok. Pokoknya gue harus ilangin penyakit ini. Gue gak mau jomblo terus. Gak curitanya dapet pacar lu kalo kayak gini. Ih. Kamu mau ngatain gue ngeludah? Cepetin, cepetin, cepetin. Iya, iya, iya. Cepetin, cepetin. Eh cepet lah! Mbak Awel! Sayang, kamu udah pulang. Sini. Aduh, udah Demi, mau ngapain lagi sih mau bikin drama? Enggak, dong. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Mau Mami ngapain pun aku tuh gak bisa tarima Mami sama cowok berundung itu. Sayang, Mami minta maaf ya. Mami gak sadar selama ini kamu kesepian. Sampai kamu cari orang lain untuk menggantikan figur Papi. Sejujurnya, sampai detik ini pun masih belum ada yang bisa menggantikan posisi Papi di hati Mami. Mami tuh cinta banget sama Papi. Jadi Mami mohon, kamu jangan bikin macem-macem sama Mami ya. Tunggu deh, Mie. Putri tuh yakin banget. Orang yang tempat buat Mami itu Om Rian. Putri, masalahnya kamu... Mami! Putri tuh capek ngeliat Mami sedih terus. Jadi Putri minta tolong sama Mami. Mami mau ya pergi sama Om Rian. Demi aku. Susang. Aku tuh nyapin ini semua. Supaya kamu happy. Ya aku tahu. Selama ini memang hidup kamu berat sekali. Tapi itu dulu. Sekarang, Saatnya buka lembaran baru. Karena kamu pantas untuk bahagia. Ya. Makasih ya. Makasih. Aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Susang saya. Sebentar lagi kamu akan sepenuhnya jadi milik aku. Putrimu yang mengantarkan sendiri Maminya ke pelukan aku. Kita cip-cip mendingan ya. Cip! Kita cip-cip mendingan ya. Pokoknya gue udah siapin makanan. Minuman lo tinggal pilih sepuasnya. Oke? Oke! Gue seneng banget nih. Akhirnya rencana kita berdua buat nyatuin Mami semua Om Rian. Bentar lagi berhasil! Tas dulu, tas dulu. Yuh, du, du. Yuh, du! So. Sekarang kita selesai. Salah untuk kehidupan yang baik. Salah. Salah. Panas Tunggal Mbak Ayo makan? Iya.. Saya makan. Mau aku suapin? Gak usah. Aku bisa jangan kasih. dan kamu kenapa ya oke ya nggak apa-apa ada apa ini ya kok ngerasa dengan beres deh nggak apa-apa Pusat Pusat Aku pusing ya Aku pusing Aku gak apa-apa Aku pusing ya Yaudah sekarang kita pulang ya Aku andai kamu pulang Kamu istirahat ya Oke Ya ayo sini aku bantu Iya kayaknya kita pulang aja Iya Lampan Lampan ya Mam Dev Sebentar Ini mama dari tadi telponin Tante Susan Kayaknya dia gak tangkat Kenapa ya ada apa ya Soalnya dia tuh gak biasa kayak gini Karena kan kita udah janjian Kalau malam itu kita harus niti investor Belum bentar mam Sampai sekarang belum diangkat juga sama Tante Susan Belum Mam ini masalahnya mam Dari tadi pagi Telepon telpon Tante Susan Belum diangkat mam Mendingan kamu sekarang Datengin ke rumah Tante Susan langsung Ya Oh gitu ya Kamu berangkat sendiri Ya Oke Yaudah kamu kabar mama Ya Baca ya Hati-hati ya Sopin dulu Hati-hati ya Yuuuuuh Hei Hei Nyingkap elu mana Lo ngapain disini Ganggu banget si lo Oh gua tau kenapa lo kesini Pasti gara-gara pacar kesayangan lo lagi jalan sama cowok kan? Pacar? Pacar kesayangan sama selalu apa sih? Maksud Putri itu maminya. Kan tante peserta lagi jalan sama om Rian. Eh, apaan sih? Kalau lo mau pergi, pangkain dulu maik gue. Put, apaan sih lo? Apaan sih? Ini tuh dia gak sopan. Gue harus ngomong sama dia. Eh, tenang, tenang. Depan! Depan! Put, 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 put. Ih! El! Dia sempat gara-gara lo tau gak dia jadi kabur? Ya udah santai aja, kak Liput. Dia juga gak tau nyokap lo kemana. Kalau dia sempat tau gimana? Kalau sampe rencana kita berdua gagal gara-gara dia gimana? Ih! Gue benci ya, Von! Gue benci, Mami! Beberapa waktu lalu ya, Tante Susana pernah cerita sama Mama. Kalau dia itu lagi dideketin sama yang namanya Rian. Nah, tapi setau Mama, Rian itu adalah musuh dalam selimut keluarga almarhum papinya Putri. Itu dari dulu banget. Dan satu lagi, Mama nih inget banget kalau Putri ini mau ngedeketin Tante Susan sama yang namanya Rian itu. Tapi kan, Rian ini orang jahat dan Putri ini gak tau, Von. Ini dimana ya? Hotel! Ini pasti ada yang gak beres nih. Ini bahaya nih. Mendingan sekarang gue telang polisi. Mas, aku pusing banget, Mama. Hah, pusing? Iya, iya. Iya, iya. Ini kita mau pulang, aku antar kamu ya. Aku mau ketemu sama Putri ya. Putri? Iya, ini Putri di situ. Putri? Putri di mana? Ada, ada Putri. Kamu tenang aja, aku antar kamu pulang, oke? Ini kepala aku pusing banget loh ini. Iya, iya. Kayaknya jalannya tuh goyang-goyang gitu. Sekarang kita pulang. Aku antar kamu pulang. Iya, iya. Pulang-pulang ya. Aku bayang pulang cepetan. Aduh. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Bawa, Pak. Bawa dia, Pak. Jangan coba-coba melet. Bawa, Pak. Eh, gue akan berdendam sama, Pak. Bawa, Pak. Bawa, Pak. Bawa, Pak. Aos, Aos. Biar aku bantu. Iya, iya. Aos. Nggak ada yang berkurangkan dari kamu kan? Iya, nggak apa-apa. Tas aku. Eh, ini tas kamu. Udah. Udah, malah aku bersih. Guru, unas Yang penting lo hati-hati di jalannya. Putri! Aduh! Putri benci banget sama Mami. Ini ngapain sih masih main sama Bruno gini? Dan pasti Mami ngelakuin hal yang gak enggak kan? Putri! Sekotor itu ya Mami di mata kamu. Orang lain mau bilang Mami gak bahagia, Mami rela. Orang lain mau bilang Mami ganjen kayak gator kayak Mami gak apa-apa. Mami gak peduli dengan itu semua. Tapi kamu. Kamu itu anak Mami yang terlahir di rahim Mami sendiri. Kamu malah gak percaya sama Mami kamu. Bahkan mengorbankan Mami dengan sahabat papi kamu yang jelas-jelas dia sudah menyakiti papi kamu. Ini... Cara kamu mau membahaliakan Mami. Ini caranya! Mami! Mami gak nyangka... Anak Mami bisa begini. Devon... Dari awal Mami sudah jodohkan sama kamu. Devon ini adalah anak dari Tante Karina. Tapi ternyata pikiran kamu kotor. Kamu tegas sama Mami sendiri! Putri! 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 Biar aku aja yang kicap Putri ya! What? No, no, no. It's okay. It's okay. It's okay. Mula sekarang kita masuk, okay? Jika memang ku bersalah, jelaskanlah kepadaku. Sekarang gue sadar dalam diri setiap manusia selalu menyimpan sikap pengecut. And it's me. Sekarang gue benar-benar berada di titik yang ternyata... Tersang gak siap ini gue ketemu nyokap yang udah gue sakitin hatinya. Cinta... Di mana dirimu... Lo pernah gak sih ada di posisi ini? Lo pengen berhenti nangis. Tapi lo sendiri gak tau cara ngehentiin air mata ini. Takkan hilang rasa cintaku Takkan hancurkanlah dirimu Takkan musnah semua janjiku Menjaga dirimu Biarkan semua ku lewati Biarkan ku tanggung sentiri Biarkan rasa cinta indi Gekal dan abadi Oh 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 oh, oh 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 Takkan hilang rasa cintaku Takkan hancurkanlah dirimu Takkan bisa semua janjiku Menjaga dirimu Takkan hancurkanlah dirimu Put Bangun, udah siang Tentang lah gue tuh masih mau tidur tau, sama lo gue susah banget tidur Tapi Put, ada yang mau ketemu sama lo, bentar yuk Mesti mami kan, udah deh gue tuh belum siap ketemu sekarang Gue mau tidur aja ah Mending lo liat dulu deh Ayo bangun Kalo ah iyeh Terus juga kalo gue udah siap gue bilang kok ah Gak usah ganggu gue tidur ah Tri Ini gue ada efon yang dateng Bukan mami kok Put Asal lo tau ya Sekeras apapun lo nyuruh gue balik ke rumah sekarang Gue ngapal maap Put Gue juga gak maksain lo kok Buat ngelakuin sesuatu Yang gak lo inginkan Gue tau Sekarang pasti berat banget kan Buat lo ketemu sama nyokap lo Tapi asal lo tau juga Put Semakin lo gak pulang ke rumah sekarang Lo semakin ngebuat nyokap lo menderita Put Tuh Bukannya nyokap malah seneng ya Gue gak balik ke rumah Yang ada makin happy kali dia Bebannya hilang Putri Seandainya nyokap lo bisa milih Lebih baik dia milih Gak ngelahirin lo kali ya Ya karena anaknya kan Lebih bahagia gitu kalo Gak deket sama orang tuanya Ya udah Lu balik ya Satu hal lagi Put Di saat gue balik Tengah malam sama nyokap lo Itu kan ada satu hal Nyokap lo dijebak sama Om Rian Dikasih obat bius Bahkan sempet mau dilacahin Jadi makanya Gue disana Cuma untuk nolongin nyokap lo aja kok Gue momit ya Mami Maafin Putri Mi Putri udah ngelakuin kesalahan besar soal Mami Tapi Tapi gak mungkin gue balik ke rumah sekarang Yang ada gue mempermaluin diri gue sendiri depan Mami Tau Masa Devon bilang Gue tuh udah keras kepala Gak nghargain Mami Terus gue tuh udah salah sangka sama hubungan mereka Tapi emang kata Devon bener sih Kalo gengsi lu tuh gede Tapi wait Lo sama Devon Hmm Hmm Tumben Tumben apaan sih Lo gak kabur gitu Gak kering-keringin gitu ketemu Devon Hah Oh iya ya Kok Kebiasaan buruk gue tiap kali ketemu cowok Bisa hilang gitu aja Heee Gue tau Yaaahh Berarti lo berubah karena Devon Hah? Karena Devon Jadi gini Ada dongeng Namanya Beauty and the Beast Si buruk rupa Berubah menjadi pangeran yang rupawan Karena dia menemukan cita sejatinya Kayak Allah gitu Put Allah berubah karena Devon Berarti pilihan nyokap lo bener Put Kalau dia mau jodohin Devon sama Allah San Kamu sabar ya Aku yakin Kamu pasti bisa ngelewatin ini semua Yang aku kenal Susan itu ibu yang tangguh Badai pasti berlalu Dan Putri pasti kembali kebelokan kamu Tante Devon juga minta maaf ya Untuk saat ini Devon masih pulang dengan tangan kosong Dan Devon juga berharap sama Tante Untuk memberi Putri waktu Untuk belajar semua tentang keadaan ini Ya Semoga ya Aku juga yakin papinya disana Sedih liat keadaan kita kayak begini Aku sebagai ibu Gak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak aku Hei Susan Enggak loh Enggak gitu Kamu tuh ibu yang super baik Cuman aja Kita butuh waktu Buat naklukin egonya Putri Ya kita sebagai orang tua Kita harus mengerti Kita harus memahami anak kita sendiri Anak cuman sekarang Apalagi Putri itu Masih masa Ya waktu tua Masa-masa remaja Jadi memang kita yang harus benar-benar Memahami anak kita sendiri Kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu ya Kamu harus kuat Makasih Iya Aku janji aku selalu ada di samping kamu Selama ini yang gue tau Bahwa babak paling mengerikan dalam hidup Adalah saat kita merasakan kehilangan Tapi ternyata gue salah Fasa terburuk adalah pasca kehilangan Saat kita harus merelakan Dan membiasakan hidup sendiri Tanpa seseorang yang biasa ada Mami Maafin Putri ya Putri selama ini udah jahat banget sama Mami Putri udah mikir yang gak ngenggat tentang Mami Putri egois Putri keras kepala Maafin Putri ya Mami Putri nyesel banget udah ngelakuin ini semua ke Mami Iya sayang Mami maafin kamu ya Tapi Kamu janji sama Mami Jangan lagi tinggalin Mami ya Mami sedih Mami gak mau kehilangan orang yang Mami sayangin lagi Cukup pahit yang tinggalin Mami Mami gak mau kehilangan anak Mami satu-satunya Maafin Mami Karena Mami selama ini gak perhatian sama Mami Dan maafin Mami juga Karena Mami Gak kenalin kamu sama temen-temen Mami Itu karena tutupan kerjaan saya Mami Mami Makanannya pasti semua kamu suka sayang Makasih ya Bisa makan favorit aku loh Mbak Iya dong Mami tau Kalian gak harus main banyak ya mentang-mentang Wah Hai 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 Hay Fituh banget Banggung Namun Selamat tinggal Kayaknya yayakku Tiduh Nguguh lama gak sih gak? Kayak Gak apa Mas lah Aduh, Putri, ya ampun, kamu tau gak sih Tante tuh terakhir ketemu kamu, masih kecil banget, terus sekarang udah gede semakin dewasa semakin cantik banget nih. Siapa dulu dong maminya? Oh, saya. Jadi Tante Karina ini adalah salah satu orang kepercayaannya papi di kantor. Jadi semua itu yang menghendal, mau keuangannya, mau apapun itu Tante Karina. Dan kebetulan mama juga cocok banget sama Tante Karina. CS banget lah kita. CS banget, sahabatannya. Jadi ya, kenapa mami gak nanain kamu ke semua teman mami yang di sosial kita? Karena ya gak semua orang tuh baiknya tulus, sayang. Nah, Tante Karina tuh orangnya baik banget dan tulus banget sama kita semua. Dan, lepon itu adalah anaknya Tante Karina yang mami mau jodohin sama-sama. Tante Karina juga bisa cuman seneng aja kok. Yeay, asik! Kalau kamu yang semuanya sih? Yang di jodohnya tuh putri, bukan kamu. Iya tante, aku cuma seneng aja kok Akhirnya, status jomblo ini pucat telur juga, alias so on So on, pas Lu anak jaman sekarang ya Kenapa? Lian udah ditahan polisi Syukurlah Dia kena pasal perdata, soal penggelapan uang perusahaan dan pelecehan Akhirnya ya, semua masalah ini bisa telah selesaikan dengan baik Ya, soalnya aku bilang sama kamu kan, bagai pasti berlalu Telepon ikut seneng ya tante Terima kasih ya Yaudah, udah udah lapar, kita ngakan yuk Kamu pacaran Ihh, Mami nah, kok terlalu dipusing tau membuat baju apa Iya sayang, nanti Mami bantuin ya Tapi ada satu hal yang paling penting yang harus kamu tau Mau sebagus apapun pakaiannya, secantik apapun makeupnya, itu gak penting sayang Yang paling penting adalah kepercayaan dalam diri kamu sendiri Makanya Mami gak makeover kamu, gak poles-poles kamu Karena Mami tau, kamu itu terlahir sudah cantik Jadi kamu harus percaya diri, dan kamu harus mencintai diri kamu sendiri Terima kasih ya, Mami Aku ngerasa beruntung banget punya ibu kayak Mami Maafin putri, Mami Putri nyesel dulu, udah cahat banget sama Mami Iya sayang Kamu dan papi kamu Adalah hadiah terindah di hidup kamu Hatta yang paling berakhir Terima kasih ya Sudah hadir di hidup kamu Ihh, ayo cepet dong Kita siap-siap depan kamu jemput Mami bantuin pilih ya Oke Yang mana ya Pertama jumpa dirimu Ku rasa terjadi sesuatu padaku Membayangkanmu Memimpikanmu Bergejolak rasa di dalanku Hai pu Hai Kali kita bertemu Hatiku semakin tak menentu Kadang ku rindu Tapi ku malu Kamu cantik banget hari ini Yang ku ungkapkan perasaanku I think I'm in love Makasih Duduk ya You are my everything Cause you're the wizard I'm waiting on All my life Be the last girl for me And you will see Aku minta maaf sama kamu ya Karena aku cuma bisa Nyiapin ini buat kamu Kedua kali kita bertemu Ini udah lebih dari cukup kok Aku semakin tak menentu Aku semakin tak menentu Karena aku rindu Tapi ku malu Ingin ku ungkapkan perasaanku I think I'm in love with you girl Cause you are my all You are my everything Cause you're the wizard I love you Butri I'm waiting on All my life I love you too And you will see Ternyata jadi cantik itu gak sulit Dulu gue selalu mikir Dengan berdandan ala ratu sejagat Gue bakal cantik dan dilirik semua orang Tapi ternyata enggak Sampai akhirnya bisa sadar Bahwa memiliki kepercayaan diri itu modal penting Kalau bukan kita Siapa lagi yang bakal percaya sama diri sendiri Dan soal pasangan Mereka yang mencintai ini Akan menerima kamu Sebaik kamu mencintai dirimu You are my everything Cause you're the wizard Selamat mencintai selamat menikmati 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 selamat menikmati